Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi dari Dalang Perkutut Video kali ini saya akan sedikit menerangkan 7 Katurangan Perkutut yang sangat baik dipelihara 1. Perkutut Pedaringan Kebak Perkutut ini memiliki ciri pada luriknya atau corak garis-garis pada leher dan menyambung atau tepung 2. Perkutut Katurangan Banyumili Perkutut ini memiliki ciri khusus yaitu belahan di bagian lehernya dan menyambung hingga perut secara tidak terputus 3. Pancuran Mas Perkutut Katurangan ini memiliki ciri-ciri terdapat belahan di bagian leher atau bagian dadanya Yang dimaksud yaitu burung tersebut memiliki kotoran berwarna kuning kemasan, bulat dan kering Konon kotorannya dapat digunakan berbagai macam keperluan Konon kotorannya dapat menjadi emas jika dirituali 4. Perkutut Katurangan Udan Mas Perkutut Katurangan ini memiliki ciri bulu coklat kekuningan dan lurik yang melingkar pada bagian lehernya Perkutut ini juga memiliki bulu kekuningan seperti emas Namun perkutut ini hanya yang berjenis lokal asli Dan dipercaya memiliki tuah yang ampuh serta dipercaya dapat membantu pemiliknya dalam mencari rezeki serta mengumpulkan kekayaan 5. Perkutut Katurangan Sri Tumpuk Perkutut Katurangan ini memiliki kebiasaan membuang kotoran di satu tempat Jika tidak dibersihkan akan menumpuk seperti gunung 6. Perkutut Katurangan Rondo Semoyo Perkutut Katurangan memiliki ciri khusus yaitu selaput kulit di kelopak matanya yang berwarna kekuningan 7. Pendowo Mijil Ciri-cirinya, perkutut ini memiliki bulu ekor berjumlah 15 lembar Menurut kepercayaan, orang yang memeliharannya akan memiliki kewibawaan yang besar Disegani dan dihormati Itulah 7 katurangan perkutut yang baik dipelihara Dari saya apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Dari saya cukum sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh